Tim Trafik Aksiden Analisis di Telantas Polda Jatim melakukan olah TKP kecelakaan bus pariwisata rombongan siswa study tour asal Malang yang merenggut dua korban jiwa di kilometer 695 plus 600 garis miring A, ruas jalan tol Jumbang Mojokerto. Hasil olah TKP diduga kuat penyebab kecelakaan akibat kelalaian sopir bus pariwisata BIM Mario yang bernomor polisi W7422UP, dikemudikan oleh Yanto yang berusia 36 tahun, warga gembongan Pongkok Blitar Jawa Timur yang sempat tertidur saat mengendarai kendaraan. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini, kita telah terhubung bersama Rekan Romadoni Wartawan Harian Surya yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Romadoni, silakan laporan selengkapnya dari Anda, Rekan. Baik, Rekan Yunita. Ya, Rekan Yunita. Ya, silakan laporan dari Anda, Rekan. Ya, petugas TAA Pol Dajatim di lantas Pol Dajatim melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan bus Rombonga Studi Tour dari SMP1 PGRI Wonosari, Malang. Akibat kejadian itu, dua orang meninggal dunia dan 14 orang mengalami luka-luka. Dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh Pol Dajatim di lokasi kecelakaan, petugas menemukan ada dua bekas pengereman, yakni pengereman bus dan pengereman truk. Dari hasil itulah, dari penuturan Dirlantas Buda Jawa Timur, Tomes Pol Komaruddin, menduga kuat bahwa bus saat itu melaju dalam kecepatan cukup tinggi dan langsung menyeruduk bagian belakang truk. Dari hasil pengakuan supir juga diketahui bahwa saat itu supir sempat tertidur atau mengalami microsep dan tiba-tiba terjadi benturan keras dari bodi depan bus yang langsung menghantam belakang truk yang bermuatan lemari sekitar 20 ton itu. Kemudian dari hasil olah TKP juga ditemukan jarak pengereman dari bus sekitar 69 meter dan jarak pengereman dari truk setelah dihantam bus jadi kedua kendaraan itu menempel itu sekitar 188,2 meter. Dari CCTV juga terungkap bahwa saat tabrakan bus sempat, saat tabrakan itu diduga kuat, bus belum sempat mengerim sehingga terjadi benturan sangat keras. Saat terjadi benturan keras itulah supir bus berupaya mengerim dan akhirnya kedua kendaraan itu sempat menghantam guardil dan lalu kembali ke lajur kiri. Kemudian dari olah TKP juga ditemukan bahwa diduga kuat untuk penyebab dari ketelakaan yang menewaskan dua orang yang korban meningkat adalah kenek bus dan yang kedua adalah pensuhan guru yang turut mengantarkan rombongan siwa struktur asal Wonoa, Kari, Malang ini. Dan diketahui juga bahwa untuk saat ini polisi belum menetapkan tersangka terkait yang bertanggung jawab atas insiden kecelakaan yang menewaskan dua orang ini. Kemudian untuk diketahui bahwa sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan pembersihan intensif terhadap supir bus yang menyebabkan fatalitas kecelakaan ini. Kemudian polisi juga sudah memeriksa dalapan saksi diantaranya supir bus, supir truk, dan para penumpang yang terkait, kronologi terkait kejadian kecelakaan ini. Kemudian untuk saat ini para korban luka yang dirawat di RSI Kedek juga sudah dipulungkan dan untuk dua korban meninggal yang dievakuasi di RSI Kedek Jombang juga saat itu juga, hari itu juga, juga sudah dipulungkan ke daerahnya di Blitar dan di Malang. Dan kemudian untuk saat ini pihak kepolisian juga masih memastikan terkait kendaraan bus juga sudah dipastikan, sudah memenuhi syarat atau ujikir juga masih lama dan untuk kelengkapan syarat-syaratnya juga sudah ada dan dipastikan bahwa penyebab kecelakaan di tol Jombang ini yang melibatkan rombongan studi-tour dari Malang ini dipastikan akibat human error. Supir diduga mengalami mikroslap dan menghasilkan kecelakaan tersebut. Demikian, tekanusnya kembali ke studio. Pengakuan sementara supir sempat istirahat di res area 627. Kalau secara logika dari 627 ke 694 jaraknya belum terlalu jauh. Dan supir juga menyampaikan masih dalam kondisi mengunyah permen karet, terus tiba-tiba hilang. Tidak ada sementara sementara tidak ada, hanya supir dan kenek. Dan sejak pengereman itu beraya lakil kenapa ya? Sejak pengereman pertama itu terang ulangi bis. Yang sepanjang 69 itu dugaan kami itu bis. Berupaya mengeram, kemudian menabrak truk, kemudian yang berkelok itu truk, jejaknya truk. Sempat menabrak gadril, kemudian kembali lagi ke jalur. Itu yang sepanjang 188,2 meter. Artinya kondisi ban belakang truk juga habis, terseret. Dapat disimpulkan sementara, kecepatannya cukup tinggi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.